Musik Ada lima kabupaten kota, yang pertama kota Tarakan, kemudian ada kabupaten Budungan yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, kemudian ada kabupaten Malinau, kabupaten Budungan, yang tadi masuk di dalamnya ada Krayan dan Sebatik, kemudian ada kabupaten Tanah Ibu. Nah, beberapa produk yang ini ada dari Malinau, kemudian ada dari Krayan, ada dari Tarakan, kemudian ada dari Budungan, dan juga dari Tanjung Selor juga ada. Nah, yang produk keunggulan mungkin tidak ada di tempat lain itu adalah beras adan, tapi ini sudah habis. Beras adan ada tiga warna ya, jadi ada merah, putih, dan hitam. Keunggulannya adalah rasanya enak, tapi indeks glycemicnya rendah. Jadi kalau misalnya orang diabetes, makan beras adan yang warna hitam atau merah, itu dijamin bagus. Kalau yang lainnya produk-produk, ini merupakan produk berkualitas ya, yang istilahnya ini sudah dilakukan ya, penerajin dari daerah kita, bahwa ini sudah sangat terkenal ya, sudah inilah. Sudah uji, sudah lulus uji. Sudah lulus uji. Dan beberapa produk-produk seperti jahe merah dan produk-produk yang keunggulan lainnya, itu kita sudah ini juga. Yang satunya menarik adalah kain ternon asli. Boleh dibandingkan dengan harga-harga di gerai-gerai yang lain, kita dengan ternon asli, harga kita lebih murah. Padahal produk, kita juga tidak kalah sain dengan produk lain seperti itu. Kualitasnya? Ini juga sama, jadi kualitasnya juga tidak kalah dari produk-produk yang ternon asli lain, tapi harga kita lebih di bawah. Ini pembuatannya menggunakan besi manual tradisional? Manual, tradisional. Jadi penerajin asli. Ini harapannya dengan adanya pameran seperti ini? Harapannya ya, tentu kita ingin produk yang selantara itu melahirkan ya seluruh Indonesia. Mereka paham, kita punya loh produk yang berkualitas dengan harga yang bisa bersaing dengan daerah lain, seperti itu. Satu terakhir, pesan untuk seluruh perempuan Indonesia terkait bidang usaha dan juga pemberian ekonomi perempuan Indonesia. Kalau saya pribadi, saya berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia mau berinovasi melalui usaha, satu pojoknya. Jangan malu untuk mencari uang halal. Karena kecil apapun, kalau kita ingin berusaha, insya Allah berkah. Ini saya dari Pulau Sebati, yang dihuni oleh dua negara, Indonesia dan Malaysia. Ini tadi peragilan tangan, yang dari Rotan, ini waktu jaman saya SMA. Dan masih awet sampai sekarang. Bisa dilakukan untuk hasilnya, bahwa hasil kerajunan ini benar-benar awet dan bisa dibawa untuk usaha. Terima kasih.